Kita awal seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa tiga orang kurir ganja menjalani sidang lanjutan di pengadilan negeri Cianjur, Jawa Barat dengan perkara kepemilikan narkoba jenis ganja kering seberat 125 kg. Ketiga terdakwa tersebut terancam hukuman mati lantaran telah membawa ganja kering untuk didistribusikan kepada para pemesannya di wilayah Kaupaten Cianjur. Inilah ketiga terdakwa AM, Y, dan JAS. Saat menjalani sidang keempat di pengadilan negeri Cianjur, perkara kepemilikan narkoba jenis ganja kering. Pada agenda sidang keempat ini yaitu pemeriksaan saksi, pemeriksaan saksi perbalisan dan pemeriksaan terdakwa. Dalam persidangan yang digelar di ruang cakra pengadilan negeri Cianjur ini dipimpin oleh Hakim Ketua Lusian Amping beserta dua anggota Hakim Erliana Wati dan M. Fahmi berlangsung kurang lebih sekitar dua jam. Jaksa penuntut umum menghadirkan empat orang saksi guna melengkapi surat dakwaannya. Ketiga terdakwa ini merupakan kurir ganja yang telah ditangkap oleh Satres Krimpol Sek Cugenang Cianjur pada 3 Juni 2018 lalu di Kecamatan Cugenang Cianjur. Saat ditangkap, ketiga terdakwa ini terbukti membawa lima karung berisi 125 paket ganja kering yang sudah dikemas rapih dan rencananya akan didistribusikan di wilayah Kabupaten Cianjur. Sementara menurut Jaksa penuntut umum, ketiga terdakwa dalam persidangan menyesali dan menyadarinya segala bentuk perbuatan dan Jaksa menilai perkara ini memang cukup luar biasa di mana penanganannya harus ekstra luar biasa juga. Inilah yang menjadi titik tolak kita selaku kejaksaan, selaku dominis ditis mengawali perkara ini dengan sangat hati-hati untuk menentukan sikap. Dengan ancaman pun dalam dakwaan yang kami buat adalah kombinasi. Pertama, primer 114 ayat 2, subsidiar 114 ayat 2, atau kedua, pasal 115 ayat 2. Karena fakta ini lebih daripada 5 kilogram dengan ancaman hukuman maksimal mati. Maksimal mati. Tapi di sini ada berbagai peran-peran. Tapi yang selaku intelektual di darah adalah satu, di struktur Belanda ini, yang telah dari awal berkomunikasi sama bandar besar si Anok, si Uwa, untuk mengambil barang, selanjutnya mendistribusikan. Selain itu, dalam agenda sidang, kali ini pihaknya menghadirkan 4 orang saksi dan juga membawa barang bukti, yaitu 5 karung yang berisi 125 paket ganja kering. Ketiga terdakwa ini terancam hukuman mati yang dituangkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dikenai pasal primer 114 ayat 2 dan subsidiar 109 ayat 2 atau kedua pasal 115 ayat 2. Karena lebih dari 5 kilogram, maka ketiga terdakwa ini terancam hukuman mati. Heri Setiawan, Bandung TV Jaksa Penuntut Umum